Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita berkunjungi ke Mas Ade Bebek Yang berkenalan di sini Mas Ade Bebek Mencoba menggali Kenapa kok bisa untung besar Dengan modal kecil Ternyata ini adalah mesin penetas Bebek Dengan kapasitas 500 litre Modalnya kecil Tapi untungnya besar Nanti kita akan gali informasi dari Mas Ade Bebek Semoga saja bisa menginspirasi penjalanan studio Keluarga Indonesia Sehingga usaha Anda bisa lancar Kecil tapi 500 ribu ya kapasitasnya 500 ekor 500 ekor ya Ini sedang tidak produksi ya Belum Pak Ini apanya Tempat telurnya Pemuternya Oh yang bikin otomatis itu ininya ya Mas Ade Ya Sama ini Jadi nanti dia membalik sendiri gitu Balik sendiri Mekat sendiri Cuma kita ngapain airnya aja Nanti ada tempatnya Ini nanti dikasih air Nanti di cek kalau misalnya airnya udah mulai kurang Kita tambah aja Kelembapan ya Ini fungsi air kan untuk kelembapan Nanti kalau misalnya apa Cuman Ini yang hidupin ya Ini kalau yang untuk otomatis kita tinggal hidupin ini Kalau untuk untuk muter apanya itu tekan ini Otomatis memutar telurnya ya Telurnya Ini diset berapa hari maksudnya Kalau untuk pemutar itu 3 jam sekali Oh 3 jam sekali diputar ya Kalau untuk lampu atau suhunya itu kalau udah kapasitas 38 Celsius nanti lampunya mati sendiri Untuk di mesin ini berapa hari netasnya Kalau untuk DOD BB itu 28 hari 26 sampai 28 itu udah netas Sekarang lagi udah produksi 500 ekor dengan ukuran segini sebenarnya kapasitasnya sangat besar ya Peluang di industri DOD berarti ya mas Peluang di industri DOD juga Ini kan 2 ini 2 mesin 1 rak 250 beji ya berarti Iya 250 beji Ini yang sebenarnya orang itu sebenarnya udah tau apa belum teknologi sederhana ini mas Kayaknya udah tau tapi Jarang yang manfaatkan Dengan harga 3 juta produksi 500 itu sebenarnya prospek banget ya Iya prospek Kalau misalnya keuntungannya udah 5 ribu 5 ribu 1 ekor Arti kali 500 kan udah 2 juta 500 Jadi kan untuk Kembali uang modal dari beli ini 1 bulan sampai 2 bulan udah balik modal beli mesinnya Padahal peluang penjualan DOD itu sampai saat ini masih bagus ya Masih tinggi masih tinggi Masih banyak kekur apa Permintaan itu lebih tinggi dari apa Dari kita ngediain gitu Kemarin pas percobaan itu Keberhasilannya berapa persen mas Soalnya kan baru belajar ya Baru belajar dari nol Kita gak dapat ilmunya juga Cuma sekedar masuk telur terus kita tunggu 28 hari Cuma 40% Ternyata ada ilmunya Cara pilih telurnya Cara nanti 3 hari harus dimatikan Terus digosok supaya mudah pecah Kemarin itu ilmunya gak ada Jadi Untuk selanjutnya udah tahu Nanti kita bisa 80% Gosoknya itu pake kain apa? Kerenjeng Apa yang besi kalau kami itu kerenjeng Kerenjeng kayak bungkus rokok itu? Apa untuk Kuali itu apa nama? Oh yang besi itu? Iya Kerenjeng cuci piring? Iya Itu kan untuk menipisin kulitnya itu Ada juga pake Itu mempengaruhi Hasil penetasan ya? Dengan digosok itu ya? Apa Soalnya kan telur bebek itu Ada yang tebal ada yang apa pak Jadi kalau yang tebal itu kita Kerenjeng untuk menipiskan Telurnya Supaya mempermudah Penetasan bebeknya nanti Ini yang dimaksud Mesin penetas yang tadi Kapasitas 500 Dengan harga 3 juta 200 Kalau untuk Netasnya sekitar 26 sampai 28 hari Udah netas telurnya Sangat efektif Untuk menambah penghasilan ya Sebenernya Untuk sampingan Ya bagus juga ini Cuman tentu saja Dengan embryo ya Telur per embryo ya Kalau dari telur non perjantan Tentu saja Nggak akan bisa Harus ada hubungan mutualisme Dengan pangon ya Atau kalau nggak pangon ya Punya produksi sendiri telurnya Pak Sebenernya itu Telur itu tergantung Ada jantannya itu pak Biasanya kalau untuk Penetasan itu Satu banding delapan Satu jantan Delapan betina Itu bisa ditetasin semua Biasanya begitu Ada caranya untuk melihat Apakah telurnya berembrio Yang ada perjantannya enggak Nanti ada pak Biasanya itu Kita masukin telurnya dulu Udah tiga hari Kita baru lihat Nanti ditropong Kalau kita kan ditropong Nanti ada yang embryo Kita masukin lagi Kalau yang nggak ada Kita konsumsi Kan telur tiga hari Kan belum rusak Masih layak konsumsi ya Masih layak Itu nggak langsung diganti ya Pertama saja Kalau nggak lolos sensor itu Posisinya tidak diganti Dengan telur lain ya Karena nanti Waktunya nggak akan sama Nggak Cuma itu aja Nanti kita sampai Netas Soalnya nanti kan ini Satu sampai tiga Pemutar ini Pemutar Apa Ini mesin ini Nggak dihidupin Tapi udah Tiga hari Kita keluarin telur Terus kita tropong Kalau ada embryonya Kita masukin lagi Habis itu Baru kita putar Lampanya ini Nanti udah Sampai 26 hari Kita Matiin lagi Matiin sampai Dianetas Biasanya Kalau sudah 26 hari Nggak perlu diputar lagi Iya Kalau soal suhu Atau apa ini Kita bisa ngatur sendiri Kalau bebek kan Untuk suhunya 38 Kalau udah 38 Nanti Otomatis Lampu yang jelam ini Padam Padam sendiri Prosesnya Kayak gitu Kalau untuk Pemutar telurnya itu Tiga jam sekali Dia mutar Kalau tombolnya ini Dilupin Sebenarnya itu Teknologi itu Ya untuk mempersimpel Apa kegiatan Kita Membantu Memanfaatkan waktu Dengan tepat Daripada yang manual Kita mutar-mutar sendiri Apakah gitu Malah lebih berisiko Modal kecil Untung besar Begitu ya Semoga Anda terimpirasi Dengan Mesin tetas ini Kayaknya sederhana Bisa dijadikan sampingan Semakin luas Perlahan kosong Di sekitar rumah Anda Bisa dimanfaatkan Untuk mesin ini Modalnya kecil Dengan kurus saja Kita pinjaman 20 juta Kita bisa beli Tiga mesin Atau enam mesin Kemudian untuk modal Beli telur Untuk biaya listrik Tentu saja akan Mendapat penghasilan Yang luar biasa Terima kasih Mas Hadi ilmunya Semoga keluarga Indonesia Mendapat insuransi dari ini Pesan Mas Hadi Untuk keluarga Indonesia Ada kan Ya Jangan berhenti Untuk berusaha Kayak gitu Soalnya Dengan usaha Kita sendiri Ya Cita-cita kita Akan tercapai gitu Kesuksesan Di depan mata Oke Terima kasih Mas Hadi Salam Tapi Rencana itu Keren Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati